Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya anak-anak kelas 4 Walaupun kita masih harus belajar dari rumah Hari ini pelajaran matematika kita akan belajar mengenai Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Ibu ingatkan kembali apa itu pecahan biasa dan apa itu pecahan campuran Yang pertama pecahan biasa Contohnya 3 per 5 Pecahan biasa terdiri dari pembilang Dan penyebut Pembilang adalah angka yang berada di atas Sedangkan penyebut berada di bawah Yang terdiri dari pembilang dan penyebut ini disebut dengan pecahan biasa Sedangkan Pecahan campuran Memiliki bilangan bulat di depannya Yang diikuti dengan pecahan di belakang Contohnya 4 2 per 6 Jadi dia memiliki bilangan bulat di depan Juga diikuti oleh pembilang Dan penyebut Ini dinamakan dengan pecahan campuran Nah sekarang kalian pasti sudah paham perbedaan dari pecahan biasa dan pecahan campuran Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran Gimana ya caranya Ikuti terus videonya agar kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari ibu Contohnya Ibu disini mempunyai contoh 3 per 2 Kita ubah menjadi pecahan campuran 3 per 2 ini kan pecahan biasa Kita ubah menjadi pecahan campuran Bagaimana cara mengubahnya Nah cara mengubahnya yaitu dengan menggunakan teknik pembagian porogapit Atau yang sering kita kenal dengan bagi kurung Ini contohnya Jadi bagaimana cara membagi kurungnya Kalian pasti sudah hafal dengan tanda bagi kurung Nah ini Ini pembagian porogapit atau yang bisa kita kenal bagi kurung Caranya yaitu Kalian membagi pembilang dengan penyebut Pembilangnya adalah 3 Kita simpan di dalam Sedangkan penyebutnya sebagai pembaginya Kita simpan di luar 3 dibagi 2 Hasilnya berapa? Tentu kalian tahu ya 3 dibagi 2 hasilnya 1 Kita simpan di atas Dikali 2 1 kali 2 Kita simpan hasilnya di bawah Dikurangi Ingat ya 3 dikurangi 2 Hasilnya 1 1 ini bisa tidak? Dibagi dengan 2 Jika dia tidak bisa Ini 1 tidak bisa ya Dibagi 2 Karena dia tidak bisa Biarkan saja sisanya Berarti kita mempunyai sisa adalah 1 Setelah kita selesai Membagi dengan cara bagi kurung ini Biarkan saja kalau dia ada sisanya Memang pasti ada sisanya Kecuali pembagian ini bisa dikurangi sampai hasil 0 Itu kalian bisa membaginya terus menguranginya sampai 0 Tapi kalau ada sisanya begini biarkan saja Nah bagaimana kita cara mengubah Pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran Kita ambil dari pembagian ini Hasil yang di atas Kita jadikan bilangan bulat Bulat Ya Lalu Hasil yang di bawahnya Angka 1 ini Kita jadikan pembilang Kalau ada pembilang Pasti ada penyebut ya Penyebutnya Yaitu Angka yang ada disini Yang penyebut yang tadi Sama kan disini Nah ini jadi Penyebutnya Kita sudah punya bilangan bulat Pembilang dan penyebut Sarat pecahan campuran Yaitu harus mempunyai bilangan bulat Pembilang dan penyebut Kita langsung isi kesini Bilangan bulatnya berapa tadi? 1 Penyebutnya 2 Pembilangnya 1 Jadi Pecahan campuran dari 3 per 2 Adalah 1 1 per 2 Udah deh selesai Gampang kan? Kita lanjut ke contoh berikutnya ya Kalian juga bisa menulis ini Biar kalian ingat terus Oke Kita akan Menghitung Soal yang pertama Yaitu 5 per 2 Bagaimana cara menghitungnya? Ibu ingatkan kembali Kalian hanya cukup Satu kali menghitung Yaitu Menggunakan cara yang sangat mudah Bagi kurung Atau teknik Bagi porogavit Nih Lihat ya Perhatikan lagi 5 per 2 Pembilangnya simpan di dalam 2 nya simpan di luar Ini artinya 5 dibagi 2 Bagaimana kalian bisa menghitungnya? Kalian bisa menghitungnya Dengan cara Menguranginya Bagaimana cara 5 dibagi 2? Kalian bisa disini Di orat-orat dulu 5 kurangi 2 Karena kan 5 bagi 2 Kalian pengen tahu nih Hasilnya berapa? 5 kurangi 2 Hasilnya berapa? 3 3 masih bisa dikurangi 2? Tentu bisa Kita kurangi lagi 2 Hasilnya 1 Apa 1 masih bisa? Dikurangi 2? Nah kalau sudah tidak bisa Dia kurang dari 2 1 ini dia udah gak bisa Dikurangi 2 lagi Biarin aja Berarti dia sisanya 1 Kita hitung 5 dikurangi 2 nya ada berapa kali? 1 2 Nah Jadi pembagian disini Kalian bisa hitung dengan cara mengurangi Kecuali kalian kalau udah apa? 5 bagi 2 Hasilnya berapa? Gak usah kamu pakai ini ya 5 dibagi 2 hasilnya adalah 1 2 Nah itu adalah 2 2 kali 2 4 5 kurangi 4 1 1 masih bisa dibagi 2 Dia udah gak bisa Dia udah gak bisa dibagi 2 Jadi biarin aja Sisanya Sekarang kita tandai Yang mana jadi bilangan bulat Pembilang dan penyebut Yang atas itu bilangan bulat Kita pindahin ke sini 2 Kita cari pembilangnya Pembilangnya yaitu sisanya di bawah ini 1 Per penyebutnya Yaitu yang membagi tadi 2 Jadi pecahan campuran dari 5 per 2 Adalah 2 1 per 2 Caranya ini Nah ini tadi hanya Orat-orat kamu Untuk membaginya saja Ini ya caranya Kita lanjut ke nomor 2 Nah soal nomor 2 Adalah mengubah pecahan biasa 7 per 2 Menjadi pecahan campuran Caranya gimana? Kayak tadi lagi Kita bikin bagi kurungnya Yang di dalam adalah Yang di dalam adalah Angka pintar Angka 7 Yang di luar angka berapa? Pastinya angka 2 7 dibagi 2 Gimana caranya tadi? Membagi 7 dibagi 2 Nah membaginya gini ya Ibu tandai ini hanya sebagai Coret-coret kamu 7 dikurangi 2 Hasilnya? 5 Kurangi 2 lagi Hasilnya 3 Kurangi 2 lagi Hasilnya 1 Masih bisa dikurangi 2 Kalau udah gak bisa Udah stop Sampai sisa 1 Kita sekarang itung Pembagian Pengurangan 2 nya ada berapa kali? 1 2 3 Artinya 7 Dibagi 2 Adalah Hasil 3 Tetapi dia Sisa 1 Oke kita kalikan dulu 3 Nah hasil dari 7 Dibagi 2 3 Dikalikan dengan 2 Di sini 3 kali 2 6 Kamu kurangi 1 Nah Tentu Sisanya 1 Kan Setelah Sisa 1 Kalian sekarang Bisa menyusunnya Menjadi pecahan campuran Ingat Bilangan bulat Adalah yang Angka paling atas ini 3 Pembilangnya 1 Penyebutnya 2 Selesai Pecahan campuran dari 7 Per 2 Adalah 3 1 Per 2 Mudah banget kan Ngerjainnya Kita lanjut lagi ke nomor 3 Soal nomor 3 Adalah 15 15 Per 6 Yuk kita ubah menjadi pecahan campuran Tentunya kita harus membaginya dulu pakai bagi kurung Anak-anak Angka yang di dalam itu adalah angka Pinter Angka 15 Yang di luar adalah Angka 6 Ini artinya 15 Dibagi 6 Jika kalian bingung Hasil dari 15 dibagi 6 Kalian bisa menghitungnya dengan cara pengurangan berulang Pengurangan berulangnya gimana? Yaitu 15 Dikurangi 6 Sampai sisanya itu tidak bisa lagi dikurangi 6 Ataupun dia hasilnya 0 Yuk kita hitung pengurangannya dulu 15 Dikurangi 6 Hasilnya berapa? Iya Pinter 9 9 Masih bisa dikurangi 6 Hasilnya berapa? 9 kurangi 6 berapa ya? Nah sisanya 3 3 ini masih bisa gak dikurangi 6? Tidak bisa Jadi biarin aja dia sisanya 3 Kita hitung pengurangan 6nya ada berapa? Ingat ya yang dihitung pengurangan 6 nih Kurang 6 1 Kurangi 6nya ada 2 Artinya 15 dibagi 6 adalah 2 Nah hasilnya 2 2 dikali 6 hasilnya 12 Kita kurangi 15 kurangi 12 Hasilnya berapa ya? Pinter banget hasilnya 3 Kita hapus dulu ini ya Jangan mau gak pusing Oke 3 Masih bisa gak dibagi 6? Tentunya 3 ini lebih kecil dari 6 Jadi dia udah gak bisa lagi dibagi 6 Jadi kita biarkan saja sisanya ini Ibu ingatkan kembali Angka yang atas ini menjadi Bilangan bulat Nah Angka yang bawah menjadi Pembilang Pinter banget Terus yang di pinggir ini jadi Benar Jadi penyebut Yuk kita susun Kita hitung dulu bilangan bulatnya Yaitu angka 2 Nah bilangan bulat ini nulisnya agak besar ya Dari pecahan biasanya nanti Pembilangnya kita cari angka berapa? Sisanya tadi Berapapun sisanya Mau 3, 4, 5, 6, 1 Nah itu jadi pembilang Disini sisanya 3 Pembilangnya 3 Per Penyebutnya Oke ini dia 6 Nah udah selesai Gampang banget 15 per 6 Diubah menjadi pecahan campuran Menjadi 2, 3, per 6 Gampang kan? Kalian harus paham caranya Oke Kita lanjut ke soal nomor 4 13 Dikurangi 11 Nah 3 Dikurangi 1 Hasilnya 2 1 Dikurangi 1 Hasilnya 0 Kalau 0 Tidak usah kita Tulis juga Enggak apa Apa Apakah 2 masih bisa Dikurangi 11? Ya pintar Tentunya enggak bisa Karena angka 2 Lebih kecil dari angka pengurangnya Yaitu angka 11 Jadi kita biarkan saja Dia tersisa 2 Setelah tersisa Begini Apa yang kita lakukan? Yaitu Menghitung pengurangannya Ada berapa kali pengurangannya? Disini cuma ada 1 Jadi hasilnya 13 Dibagi 11 Adalah 1 Tentunya nanti dia akan ada Sisa Kita hapus aja Ini 1 1 dikali 11 Apapun bilangannya Kalau dikali 1 Hasilnya akan tetap Sama 1 dikali 11 Adalah 11 Kita kurangi ya Setelah dikali ke bawah Kita kurangi 3 3 Kurangi 1 2 1 dikurangi 1 Hasilnya 0 Atau kita kasih titik aja Ditandain Kalau 0 Enggak apa-apa Enggak ditulis Nah Setelah ini kita Masih bisa enggak Yang 2 Dibagi 11 Tentunya enggak bisa Karena angka 2 Lebih kecil dari angka 11 Kita biarkan Dia sisa 2 Biarin aja Dia sisa Berapapun Kita biarin Selama itu Sudah enggak bisa Dibagi lagi Kita biarkan saja Kalau sudah ada sisa Yang sudah tidak bisa Dibagi Kita tinggal tentukan Bilangan bulat Pembilang Dan penyebut Bilangan bulat adalah Angka yang atas Kita simpan di paling depan Menjadi bilangan bulat 1 Lalu Iya pintar Kita mencari Pembilangnya Angka 2 Per Penyebutnya berapa 11 Pinter banget Nah jadi 13 Per 11 Diubah menjadi Pecahan campuran Yaitu menjadi 1 2 Per 11 Nah Bisa kan Kalian Mengerjakannya Gampang banget Ini mudah banget Cuma Satu kali menghitung Dengan cara Pembagian bagi kurung Kamu sudah bisa Mengubah pecahan campuran Ya Semoga kalian paham Materi hari ini Dan kalian bisa Mengerjakan tugas-tugasnya Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di materi selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat belajar ya Terima kasih 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 Terima kasih